Halo guys, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film Cina yang sangat bagus nih, judulnya adalah Hear Me. Film ini mulai dirilis pada tahun 2009, kisah manis mengenai pengantar barang dan gadis yang tunarungu. Hubungan keduanya membuat masalah antara sang gadis dan saudarinya yang berlatih untuk di Feinplix, yaitu olimpiade khusus atlet tunarungu. Biar kalian gak semakin penasaran dengan alur ceritanya, langsung saja kita masuk ke videonya. Diawali oleh situasi pelatihan renang wanita tunarungu, dimana sepasang kakak beradik tunarungu berada di sana sebagai perenang dan pendamping. Mereka adalah Hiao Peng dan Yang Yang. Sebagai pendamping perenang, Yang Yang tampak begitu bersemangat melakukan pengambilan foto, mengibarkan bendera, sekaligus sebagai asisten Hiao Peng. Akhirnya, Hiao Peng pun berhasil menjadi perenang tercepat dan membuat Yang Yang pun bahagia. Adegan pun berganti. Seorang pengantar makanan bermotor bernama Tian Ko datang mengantarkan makanan ke tempat perlombaan renang tersebut. Saat itulah, Tian Ko terlibat interaksi dengan Hiao Peng dan Yang Yang. Kemudian, Yang Yang izin untuk pamit karena harus melanjutkan bekerja. Saat di depan stadion renang, karena tergesa-gesa, Yang Yang justru bertabrakan dengan orang sehingga membuat sepeda motornya rusak dan tidak bisa menyala. Tian Ko yang baru saja keluar dan melihat kejadian itu lantas menawarkan diri untuk mengantarkan Yang Yang ke tempat kerja. Tian Ko dan Yang Yang pun akhirnya berboncengan motor dengan kecepatan tinggi untuk mengejar waktu sampai di tempat kerja. Usai tiba dan berpamitan, Tian Ko berbalik untuk meminta sosmed milik Yang Yang dengan memakai bahasa isyarat yang dimengerti Yang Yang. Saat itu, Tian Ko merasa punya ketertarikan pada diri Yang Yang. Karena mengantarkan Yang Yang, hal itu membuat Tian Ko terlambat mengantarkan makanan. Tian Ko pun diomeli oleh papa dan mamanya. Serta disuruh menghabiskan tujuh nasibok yang dingin dan tidak bisa dijual. Tian Ko sempat melihat layar handphonenya untuk membaca ulang alamat Yang Yang. Ia pun bertanya-tanya mengenai kata Heer dalam username tersebut. Akhirnya, mama Tian Ko datang ke mejanya untuk kembali mengomel. Dalam waktu singkat, Tian Ko menghabiskan seluruh nasibok yang ada. Melihat sikap Tian Ko yang bersemangat itu membuat papa dan mamanya senang. Kesokan harinya, Tian Ko sedang berjualan nasibok di pinggir jalan. Nasiibok itu laku keras sampai-sampai orang-orang rela mengantri. Saat nasibok tersisa satu saja, Tian Ko berkata pada antrian itu bahwa nasibok telah habis. Pengantri tampak kecewa karena tidak kebahagiaan nasibok. Usai antrian bubar, datanglah Yang 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 secara tidak sengaja melihat keberadaan Tian Ko. Yang Yang mengutarakan rasa terima kasihnya atas kebaikan Tian Ko kemarin. Saat itulah, Tian Ko memperkenalkan nama dirinya kepada Yang Yang dengan bahasa isyarat. Setelah itu, Tian Ko meminta Yang Yang untuk tersenyum dan memotret gadis itu. Yang Yang pun dengan polos menuruti permintaan Tian Ko. Usai memotret, Tian Ko membanggakan nasibok masakan ayahnya yang punya resep enak dari Hong Kong. Atas hal itu, akhirnya satu nasibok yang tersisa pun diberikan kepada Yang Yang. Yang Yang makan nasibok pemberian Tian Ko dengan lahap sambil memuji rasa masakan yang enak. Tian Ko pun sempat menanyakan kondisi tangan Yang Yang akibat jatuh kemarin yang kini sudah lebih baik. Di pertengahan makan, Yang Yang membuka dompet untuk membayar nasibok. Namun ternyata dompetnya sedang kosong. Tian Ko mengatakan bahwa nasibok itu adalah traktirannya. Tetapi Yang Yang menolak dengan tegas. Tian Ko pun memberikan solusi dengan ajakan menonton bioskop. Tetapi karena berada di bioskop memakan waktu 2 jam, Yang Yang pun menolak ajakan itu. Yang Yang pun menunjukkan sebuah buku rutinitasnya di mana begitu penuh dengan pekerjaan. Tak lama kemudian, Yang Yang pun bermamin pergi karena lagi-lagi dia harus bekerja. Yang Yang sudah berlari ketika Tian Ko berusaha memanggilnya. Akhirnya, Tian Ko hanya bisa melihat foto Yang Yang di layar handphonenya. Di rumah, Tian Ko berada di hadapan komputernya untuk mengirim pesan kepada Yang Yang mengenai teori burung bangong. Tian Ko pun tampak sangat penasaran dengan alasan Yang Yang bekerja serabutan hingga Tian Ko pun secara tidak sadar terus berbicara sendiri. Mamanya pun datang untuk mengomeli Tian Ko yang seperti orang gila. Saat itulah pesan Tian Ko mendapat balasan dari Yang Yang. Gadis itu mengatakan bahwa dia sedang di area stadion renang menemani Xiaopeng. Yang Yang menanyakan apakah Tian Ko bisa datang? Tian Ko pun lantas bergegas ke tempat itu. Tian Ko bertemu dan mengobrol dengan Yang Yang di pinggir kolam renang. Menurut Yang Yang, itu lebih baik ketimbang di bioskop. Di pertengahan obrolan itu, mereka melihat seorang perenang sedang dimarah pelatih karena gerakan yang salah. Si perenang tidak mengerti karena si pelatih terus berbicara. Sedangkan ia tidak bisa mendengar. Saat itulah, Xiaopeng datang untuk menjelaskan kepada si penerang mengenai maksud dari pelatih. Tian Ko yang takjub menyangka bahwa Xiaopeng bisa membaca bibir. Namun, Yang Yang segera menjelaskan bahwa Xiaopeng bukannya bisa membaca bibir. Tetapi, Xiaopeng membaca ekspresi muka seseorang sejak kecil. Tian Ko lantas memahami situasi yang ada. Akhirnya, Tian Ko dan Yang Yang pun saling membicarakan mengenai keluarga masing-masing. Dimana ibu Yang Yang sudah meninggal, serta ayah mereka berada di Afrika sebagai seorang misionaris. Sehingga, saat ini Yang Yang dan Xiaopeng saling menjaga satu sama lain. Tian Ko pun membalas cerita bahwa dia anak tunggal yang dibanjakan kedua orang tuanya. Adekan selanjutnya terlihat dimana Tian Ko sedang berada di dapur untuk memasak sob. Saat itu, mamanya memergoki dan mendapati sang anak sedang kasmaran. Karena merasa malu-malu, Tian Ko pun segera bergegas mengemas masakannya untuk dibawa pergi. Tian Ko berdiri di hadapan rumah Yang Yang sambil mengirim pesan. Saat itulah Yang Yang tiba dengan motornya. Tian Ko pun menyerahkan makanan kepada Yang Yang. Namun, lagi-lagi Yang Yang tidak mau menerima gratisan karena ia tahu bahwa ekonomi itu penting. Akhirnya, Yang Yang mengajak Tian Ko masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu, Yang Yang memamerkan seluruh medali milik Xiaopeng. Tian Ko pun tampak takjub. Saat membahas mengenai kerjaan serabutan Yang Yang, gadis itu berkata bahwa jika Xiaopeng nantinya menang, maka mereka bisa segera melunasi hutang-hutang dan hidup bahagia. Akhirnya, karena lagi-lagi dikejar waktu, Yang Yang bergegas ke toilet untuk ganti baju sebelum kembali bekerja. Saat itu, secara tidak sengaja, Tian Ko melihat celana dalam yang-yang. Hal itu membuat Tian Ko mimisan dan seketika ia pun panik. Adegan beralih ke Stadion Kelam Renang di mana Xiaopeng sedang berlatih dan kembali menjadi yang tercepat serta mendapat pujian dari pelatih. Namun, Xiaopeng terlihat sedikit kecewa karena ketika ia melihat di sekitar, Xiaopeng tidak menemukan wajah Yang Yang. Setelah itu, terlihat Tian Ko sedang berjalan menuju Yang 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 sedang bekerja sebagai peraga di depan toko. Tian Ko terus menggoda Yang Yang namun Yang Yang tampak begitu serius ketika bekerja. Tian Ko akhirnya berkata dengan bahasa isyarat bahwa ada yang ingin ia sampaikan namun tidak pernah bisa karena Yang Yang selalu tiba-tiba pergi. Tian Ko mengatakan bahwa ia baru pertama kali dalam hidupnya bertemu dengan orang seperti Yang Yang di mana Yang Yang selalu membicarakan Xiaopeng ketimbang dirinya sendiri. Tian Ko pun mengaku bahwa akhir-akhir ini dirinya sering memikirkan Yang Yang. Adegan selanjutnya, tampak Xiaopeng baru saja pulang ke rumah dan mendapati pesan dari email. Xiaopeng pun tersenyum kala itu saat membuka album foto untuk melihat-lihat. Sedangkan di tempat lain, di mana hari sudah gelap, terlihat Tian Ko masih menemani Yang Yang sampai selesai bekerja. Yang Yang pun terlihat antusias dan berkata akan mentraktir makan karena sekarang sudah punya uang. Di saat Tian Ko dan Yang Yang berjalan dengan bahagia, ternyata terjadi kebakaran di gedung rumah Xiaopeng dan Yang Yang di mana tampak Xiaopeng masih tertidur nyenyak di kasur karena tidak bisa mendengar apa-apa. Tian Ko dan Yang Yang baru saja menyelesaikan santapan mereka. Yang Yang tampak sangat antusias ketika akan membayar makanan. Yang Yang menghitung uang koin yang diperoleh dengan hati-hati. Sementara itu, penjual menunggu di belakangnya. Saat itu, Tian Ko lantas memberikan uang kertas kepada penjual. Setelah itu, Tian Ko dan Yang Yang berjalan di keramaian. Tian Ko tampak sangat bahagia dan terus melempar lelucon, sementara Yang Yang terdiam membisu. Hal itu membuat Tian Ko berinisiatif menanyakan apakah ada kesalahan Yang Yang perbuat. Yang Yang pun menjelaskan bahwa ia kecewa karena Tian Ko membayarkan makanan. Tian Ko pun menjelaskan bahwa ia hanya merasa kasihan terhadap orang yang menunggu di belakang. Mendengar hal itu, Yang Yang pun menyampaikan bahwa dirinya menunggu untuk waktu yang lama dan bekerja keras demi mendapatkan uang. Sehingga, sikap Tian Ko yang lebih mementingkan orang untuk menunggu sebentar di belakang begitu membuatnya kecewa. Yang Yang pun bergegas meninggalkan Tian Ko dengan mengendari motornya. Sementara itu, petugas ambulan tampak sedang mengevakuasi Xiaopeng untuk dibawa ke rumah sakit. Di koridor rumah sakit, Yang Yang berlari khawatir menuju ruangan Xiaopeng. Yang Yang merasa lega ketika melihat Xiaopeng siuman dan kondisinya baik-baik saja. Ia pun juga meminta maaf karena merasa bersalah dan tidak berada di rumah. Sedangkan, Xiaopeng terus mengatakan bahwa itu bukan kesalahan Yang Yang. Kemudian, wajah Yang Yang terlihat sedih ketika menyampaikan ketakutannya karena ia bisa saja kehilangan Xiaopeng. Xiaopeng pun memeluk Yang Yang untuk memberikan ketenangan pada sang adik. Adikan beralih di mana Yang Yang berada di rumah untuk bersih-bersih sisa kebakaran. Di mana, ia membaca pesan penuh kasih sayang dari ayahnya di Afrika yang memberinya kekuatan. Usai bersih-bersih, Yang Yang pun bergegas pergi. Di pertengahan jalan di koridor rumah sakit, Yang Yang mendapati dua wanita sedang membicarakan Xiaopeng yang mengalami luka di tenggorokan dan tulang rusuk. Sehingga, ada kemungkinan Xiaopeng tidak bisa ikut serta di Olimpiade. Mengetahui hal itu membuat Yang Yang terpukul dan sedih. Sehingga, ia berdiri menyendiri di sebuah tempat di rumah sakit. Xiaopeng datang menghampiri Yang Yang dan merasakan ketakutan dari Yang Yang jika Xiaopeng tidak bisa ikut kompetisi karena dirinya. Xiaopeng pun berusaha menenangkan Yang Yang dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja karena ia telah bicara pada sang pelatih. Adegan selanjutnya, terlihat Tianko sedang berada di Stadion Renang untuk mencari Yang Yang. Namun, ia tidak bisa menemukan Yang Yang di sana. Tianko lantas beranjak untuk mulai berjalan ke tempat di mana biasanya Yang Yang bekerja. Namun, tetap saja ia tidak bisa menjumpai Yang Yang. Akhirnya, Tianko pun putus asa dan mampir untuk makan mie di tempat di mana sebelumnya ia makan dengan Yang Yang. Saat itu, sembari menunggu mie Tianko terus berlatih keras bahasa isyarat untuk meminta maaf kepada Yang Yang. Di tengah makan, Tianko tidak sengaja mendengar penjual mie menghina Yang Yang sebagai gadis cantik namun bisu. Hal itu membuat Tianko merasa kesal dan menjelaskan bahwa gadis itu tidak bisu tetapi tuna rungu. Dan ia juga mengatakan gadis itu bukan gadis bisu melainkan punya nama yaitu Yang Yang. Karena kesal, Tianko lantas pergi meninggalkan restoran dengan membayar menggunakan uang koin. Beberapa waktu setelahnya, tampak Xiaopeng sudah kembali ke kolam renang ditemani Yang Yang untuk berlatih. Namun, di tengah berenang tiba-tiba Xiaopeng berhenti karena merasa kesakitan. Yang Yang pun lantas menceburkan diri untuk menolong Xiaopeng. Sementara itu, kondisi Tianko benar-benar sedang terpukul. Dia mencuci piring dengan berat hati. Papanya yang menyadari Tianko akhir-akhir ini pendiam datang untuk menghibur. Saat itulah, papanya mengungkapkan rahasia bahwa sebelumnya ia sudah ditolak papa Tianko sebanyak 23 kali. Hal itu membuat Tianko kembali bersemangat. Kemudian, saat papa menanyakan seperti apa gadis yang disukai Tianko, akhirnya ia pun memberitahu bahwa Yang Yang adalah gadis tunarungu. Sang papa tampak terkejut. Namun, reaksinya tampak baik-baik saja mendengar informasi dari Tianko. Tetapi, hal itu berbeda dengan mama Tianko mendengar cerita dari papa. Mama Tianko mencemaskan dan tidak setuju dengan pilihan Tianko. Meskipun tahu bahwa Yang Yang adalah gadis yang cantik, pekerja keras dan ceria. Pagi itu, restoran milik orang tua Tianko sangat sibuk. Sedangkan Tianko masih menyendiri karena galau. Akhirnya, setelah sang mama berusaha membujuk, Tianko pun bersedia mengantarkan nasibok ke seluruh perusahaan. Usai mengantarkan nasibok, Tianko menerobos hujan untuk datang ke rumah Yang Yang. Namun, meskipun berada di rumah, Yang Yang enggan keluar untuk menemui Tianko. Xiaopeng menyadari bahwa ada yang terjadi antara Yang Yang dan Tianko. Tetapi, ia memilih diam. Akhirnya, karena tak bisa menunggu lama, Tianko hanya meninggalkan bingkisan di depan pintu rumah Yang Yang dan beranjak pergi. Yang Yang lantas membuka bingkisan dari Tianko. Itu berisi sebuah tabungan kaca berbentuk bangau. Yang Yang sangat mengagumi benda tersebut. Sementara itu, begitu tiba di rumah, Tianko terus mengirimkan pesan kepada Yang Yang berisi permohonan maaf. Tapi sayangnya, tak mendapatkan satu balasan apapun. Adegan beralih di Stadion Kelam Renang ketika Xiaopeng tampak sedang mendapatkan informasi dari pelatihnya. Yang 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 baru saja datang menyaksikan Xiaopeng membanti kacamata renang miliknya penuh luapan emosi. Yang Yang tidak tahu apa yang terjadi, sehingga memutuskan untuk menunggu Xiaopeng yang sedang berganti pakaian. Namun, saat Xiaopeng kembali datang, ia justru mengusir Yang Yang penuh emosional. Yang Yang pun terpukul mendapat reaksi Xiaopeng tersebut. Akhirnya Yang Yang pulang ke rumah dengan berat hati memakai motornya. Di sepanjang jalan, ia melihat kampanye menanam pohon. Ternyata, kampanye pohon itu sampai tepat di depan rumahnya, di mana Tianku sedang memakai kostum pohon di halaman rumah Yang Yang. Tianku meminta maaf dengan menjelaskan bahwa menanam pohon bisa mencegah agar burung bango punah. Tetapi, karena situasi hati Yang Yang sedang sangat buruk, gadis itu justru berkata bahwa dia justru ingin Tianku yang punah. Tianku pun akhirnya pulang berjalan kaki dengan teramat kecewa. Sementara, Yang Yang duduk di rumahnya sembari memandangi hadiah dari Tianku. Di tengah malam, Yang Yang mendapati Xiaopeng pulang dengan keadaan mabuk. Hal itu membuat Yang Yang marah karena mencemaskan kesehatan Xiaopeng dan perihal kompetisi renang. Saat itulah, Xiaopeng justru marah besar terhadap Yang Yang. Xiaopeng merasa dia terlalu menjadi beban bagi Yang Yang. Menurut Xiaopeng, Yang Yang sampai tidak mempunyai kehidupan sendiri karena terlalu memikirkan Xiaopeng. Akhirnya, Xiaopeng menceritakan bahwa menurut pelatih, performa Xiaopeng menurun sehingga ia tidak bisa ikut Olimpiade. Xiaopeng mengatakan bahwa dia tidak sedih karena gagal mendapatkan emas. Tapi, karena gagal memberikan emas untuk Yang Yang. Xiaopeng merasa begitu terbebani selama ini. Di akhir pertengaran itu, Yang Yang meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak pernah sama sekali menganggap Xiaopeng sebagai beban. Yang Yang pun merasa bangga pada Xiaopeng dan berharap jika ada kehidupan lain, Xiaopeng tetap menjadi kakaknya. akhirnya mereka berdua pun berperlukan hangat dan berdamai. Di pertengahan malam, Yang Yang membuka komputernya untuk berkirim chat. Lalu, Yang mendapati sebuah akun yang ternyata adalah Tian Ko Yang Yang pun menyampaikan keresahannya bahwa mereka mungkin tidak akan cocok karena dia adalah gadis tunarungu. Namun, Tian Ko langsung menepi semua yang dicemaskan Yang Yang dengan mengatakan bahwa ia ingin memacari gadis tunarungu. Tian Ko juga mengatakan bahwa ia punya impian sederhana yaitu menikah dengan seorang gadis dan mempunyai dua orang anak. Hal itu pun membuat Yang Yang tersenyum. Di hari yang lain, tampak Yang Yang dan Xiaopeng sedang berpergian bersama. Di tempat itu, mereka melihat burung bangau sehingga Xiaopeng menyampaikan bahwa burung bangau itu berlari seperti Yang Yang. Saat itulah Yang Yang menceritakan tentang rasa sukanya kepada Tian Ko. Xiaopeng pun menyadari bahwa dirinya adalah alasan mengapa Yang Yang tidak mau berpacaran dengan Tian Ko. Sehingga, Xiaopeng berusaha meyakinkan Yang Yang untuk mempercayainya bahwa Xiaopeng bisa hidup mandiri. Menurut Xiaopeng, Yang Yang harus mengejar cintanya seperti Xiaopeng yang tidak menyerah terhadap berenang. Yang Yang pun merasa bahagia mendengar ucapan dari kakaknya itu. Saat Tian Ko tiba di restoran, papa dan mamanya memberikan amplop coklat untuk dirinya. Ternyata, itu adalah amplop pemberian Yang Yang berisi gambar makanan dan uang. Tian Ko tidak segera mengejar Yang Yang karena masih mencemaskan papa dan mamanya yang pasti tidak bisa menerima kondisi tunah rungu Yang Yang. Namun, akhirnya sang mama mengatakan bahwa dia akan belajar bahasa rungu demi berkomunikasi dengan Yang Yang. Saat itu juga, Tian Ko mencium papa mamanya lalu bersemangat mengejar Yang Yang. Tian Ko lantas memakai motornya untuk menemui Yang Yang. Namun, motornya mogok di tengah jalan sehingga Tian Ko pun harus berlari kencang untuk bisa bertemu dengan Yang Yang. Akhirnya, Tian Ko berhasil sampai di stadion renang di mana ia bisa menemui Yang Yang di sana. Tian Ko pun berusaha keras meyakinkan Yang Yang untuk mau ikut dengannya menemui orang tua Tian Ko untuk diperkenalkan. Setelah melihat usaha Tian Ko meyakinkan dirinya, Yang Yang pun akhirnya setuju. Keesokan harinya, Yang Yang benar-benar sudah di atas motor Tian Ko untuk menuju ke restoran. Di sini, Yang Yang bahkan memeluk Tian Ko di pertengahan perjalanan karena saking merasa bahagianya. Setibanya di restoran, Yang Yang disambut oleh kedua orang tua Tian Ko yang berpakaian sangat rapi. Orang tua Tian Ko juga menyiapkan buku berisi pembicaraan pada Yang Yang. Sampai di halaman terakhir buku tersebut, ternyata orang tua Tian Ko menulis lamaran menikah kepada Yang Yang. Hal itu membuat Tian Ko salah tingkah dan merasa malu. Namun, secara tiba-tiba Yang Yang berbicara bahwa dia mau menerima cinta Tian Ko. Ucapan Yang Yang membuat Tian Ko dan orang tuanya terkejut karena tidak menyangka bahwa Yang Yang ternyata bisa berbicara. Saat itulah Yang Yang menjelaskan bahwa dia bukan Tuna Rungu. Namun, karena sejak pertama kali bertemu Tian Ko menggunakan bahasa isyarat, ia justru mengira bahwa Tian Ko lah yang Tuna Rungu. Sehingga Yang Yang pun ikut menggunakan bahasa isyarat saja. Saat orang tua Tian Ko bertanya mengenai bagaimana mereka bisa saling jatuh cinta tanpa berbicara, Yang Yang mengatakan bahwa mereka jatuh cinta lewat bahasa isyarat. Di dalam kamar Yang Yang, Tian Ko dan Yang Yang saling bercerita mengenai satu sama lain, di mana Yang Yang belajar bahasa isyarat untuk membantu Xiaopeng menerjemahkan sesuatu. Sedangkan Tian Ko belajar sejak berkuliah karena seorang guru yang memperkenalkannya dengan bahasa isyarat. Namun Tian Ko belajar lagi lebih dalam bahasa isyarat demi mengenali Yang Yang lebih dekat. Saat itu juga Tian Ko menyadari bahwa di kamar Yang Yang terdapat tabungan kaca bango yang begitu banyak dengan penuh berisi koin. Yang Yang pun menjelaskan bahwa dia memasukkan koin ke dalam bango setiap kali memikirkan Tian Ko sehingga tak terasa tabungan itu sampai penuh dan sebanyak itu. Akhirnya Tian Ko dan Yang Yang berjuman mesra. Setelah itu Yang Yang dan Tian Ko datang ke stadion ternang untuk mencari Xiaopeng. Namun begitu melihat Xiaopeng tidak ada di kolam itu ternyata ia justru bersama dengan pelatih. Yang Yang awalnya merasa cemas. Akhirnya Xiaopeng menceritakan bahwa dia memutuskan untuk berhenti dari kompetisi karena tidak bisa menambah kecepatan dalam waktu dekat. Awalnya Yang Yang mengira bahwa Xiaopeng memikirkan soal uang tetapi Xiaopeng menjelaskan bahwa dia akan kembali kapanpun ia siap. Tian Ko yang mendengar itu lantas mengapresiasi Xiaopeng dan mengatakan bahwa Xiaopeng sangat hebat sehingga Yang Yang pun mengalah dan menerima keputusan Xiaopeng. Empat tahun berselang di sebuah stadion ternang besar tampak Xiaopeng bersiap memulai lomba dengan dukungan Yang Yang dan Tian Ko. Akhirnya Xiaopeng mampu meraih medali emas yang diidam-idamkan sejak lama sehingga Yang Yang dan Tian Ko pun tampak sangat bahagia mengibarkan bendera dukungan mereka. Nyatanya cinta dan mimpi adalah mujijat mereka sama-sama tidak perlu berbicara mendengar atau diterjemahkan. Terima kasih sudah menonton film ini sampai akhir. Gamsah Amnida